Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mem Henny. Selamat pagi. 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 Yuk. Oke. Oke. Kita berdoa. Kita berdoa semua. Tutup mata, lipat tangan. Lipat tangan ya. Oke. Berdoa dipimpin oleh Revan. Berdoa. Tolong kameranya dinyalakan semua. Karena akan dikasih. Kerja di kantor, Mama. Doa mulai. Tuhan, di zoom ini supaya... Tuhan, di saat kami zoom dan pelajaran kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan supaya kami bisa kembali dengan tetap muka. Dan Yesus, supaya berkatilah semua orang dan bisa kembali lagi bekerja dan bersekolah. Terima kasih, Yesus. Halia. Amin Amin Cuma memang Pamerannya pada titiknya Jadi memang Untuk mengambil gambarnya Oke Seperti biasa Yang hadir Adeline Adeline Hadir, men Oke Adeline Hadir Oke Angelusia Angelusia Raya Hadir Adeline Hadir, mis Oke Karolin Hadir, mis Oke David Ademes Oke Adelan Hadir, mis Oke Edwin Oke Hadir, mis Hadir, mis Oke 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 Jangan Nanti Jopan 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 Jessica 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 Jossi Hadir Oke Miss Hadir, mis Oke Marco Hadir, mis Oke Mis Hadir, mis Oke Natasya 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 belum ada Noel Min Revan Revan Hadir, mis Fai Hadir, mis Timotir Hadir, mem Yan, mis Hadir, mem Joshua Daniel Hadir, mis Oke Satu 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 Kendalasinya Oke Sekarang Silahkan Mis Novi Lihat Absen Yang Tadi Juga Pertama Maria Hadir Maria 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 Takkan Hadir Mak Oh, malah Tidak Masuk Tidak Mutiara Hadir, mis Oke Feodora Hadir, mis Timothy Hadir, mis Oke Bintang Hadir, mis Amigo Hadir, mis Ya, Dilan Ya, Dilan Hadir, mis Naomi 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 Hadir, mis Hadir, mis Kartika Jadi, kayaknya ada Kartika Kartika Oke Lanjut, ya Cindy Sadir, mis Oke, Cindy Jeremy Jeremy Diaktifkan Kameranya, nak Jeremy Mikrofonnya Diaktifkan Sama kameranya Kok Ditinggal Halo, Jeremy Iya, mis Ya Joshua Hadir, mis David Hadir, mis Tristan Hadir, mis Ya Tiana Tiana Hadir, mis Siapa yang belum diapkan, ya 5B Sudah-sudah semua Sudah Maria tadi belum ada, ya Berarti Kartika Kartika sudah hadir, belum Hadir, mis Oh, Kartika sudah Tadi Maria belum masuk sini, ya Belum Belum, ya Oke, deh Yuk Yuk Ada Angelivia Angelivia sudah masuk Ada 36 Sekarang tambah 2 3 Angelivia Ini ada, Angelivia Ada, ya Masih connecting Angelivia Hadir, ya Hadir, mis Oke Angelivia Hadir Terus Jopan, Jopan sudah hadir belum Jopan Sudah hadir belum Ada, oke Ada, oke Jessica, Jessica Sudah hadir belum Hadir, ya Terus Satu lagi Misal Angelina Ada gak misal Angelina Sudah hadir juga, ya Ada Oke Terus Tepuk tangan dulu, dong Tepuk tangan dulu, dong Oke Oke Ya Seperti Pilih janjikan Janjikan yang kemarin Hari ini Kita belajar Blajar apa? Mati 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 Kena berapa? Emang Satu Satu Kena Dua 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 Kena berapa? Empat sampai Enak Ya Tepuk tangan Ini Tepuk tangan Ini Foto Bebayang Tepuk tangan Oke Oke Sebentar Sudah terlihat Sudah 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 Belum Oke Proses ya Sudah Sampai Sampai Tepuk tangan Sudah 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 Tepuk tangan Tema yang Pernyata Pembelajaran Semarang E-2 Yang kita pelajari Ini Itu adalah Pembelajaran 4 Sampai Dengan 6 Sudah Siap ya Sudah Mulai Kita akan Belajar Tepuk tangan Di sini teman flora dan fauna di Indonesia ketampakan alam pada bentang alam Indonesia terlengkap di dunia nah ketampakan alam sendiri itu tidak menjadi dua yaitu apa yang pertama adalah ketampakan alam dan yang kedua adalah ketampakan 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 apa contohnya contoh untuk penampakan alami misalnya laut, pantai, kataran rendah, gunung, padang rumput, dan lain-lain kalian yang sendiri ya contoh yang alami ya kalau alami itu benar-benar benar-benar terjadi dengan terjadi dengan sendiri ya itu alami ya ya itu alami ya dengan karena ketampakan buatan itu berarti sengaja di 2 sengaja di 2 contohnya apa kalau ketampakan buatan kita di ibu ada 2 coba di siap lagi pakai dunia mana ya tolong pemaiknya dimasihkan karena masih ada suara-suara dari belakang nih ya oke geofani geofani ini yang masih ngobrol kedengeran nih tolong dimatikan dulu speakernya ya memlanjutkan ya oke contoh ketampakan buatan nah itu contohnya antara lain jembatan sekolah Rumah Gedung Taman bermain Dan lain-lain Kalian mungkin bisa sendiri menyebutkannya Coba diantara kalian Sebutkan contoh penampakan buatan Selain yang sudah mem sebutkan Bisa ya Bisa ya Betul Oke kita lanjutkan Nah Berbicara kenampakan alam Kita ada yang namanya Iklim dan cuaca Apa itu iklim? Apa itu cuaca? Kita akan bahas disini ya Iklim adalah Keadaan rata-rata cuaca Pada suatu wilayah dalam jangka Waktu yang relatif lama Itu disebut dengan Nah sedangkan cuaca Cuaca itu adalah Keadaan suhu udara Tekanan udara Curah hujan, angin Dan sinar matahari pada Waktu pendek dan tempat Tertentu itu namanya Cuaca Paham anak-anakku? Paham 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 Dari-dari sinar Di Indonesia Kita tahu Letak Indonesia Pernah belajar Pernah belajar Pernah belajar Pernah letak astronomis Dan geografis ya Sudah pernah belajar? Sudah pernah belajar? Letak astronomis Kela Kabupaten Indonesia hobos 4 Kela 4 Udah Sudah Yang dorong Bacanya Bercantulan Meta astronomis Indonesia Siapa yang masih ingat? Masih bergembang? Masih dapat? Tidak, tidak, tidak Oke, sekarang Tadi itu antara iklim dan cuaca sudah paham ya? Sudah Nah, sekarang Kita pelajari tentang letak astronomis Indonesia Nah, letak astronomis Indonesia Seperti yang mem tanyakan tadi Kalian sudah pernah mempelajarinya di Kelas sebelumnya? Iya Sudah belum? Yang itu 6 derajat lintang utara Masih ingat enggak? Sampai 11 derajat lintang selatan Iya Inget, Kak Inget, Kak Kita lupa Inget, ingat Baru ingat lagi Baru ingat lagi ya Baru ingat lagi ya Kalau masih ingat ya Ya enggak apa-apa lah Selatan Dan 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Nah, ingat tidak? Ingat enggak? Nah, oke ya Ambil Oke, nanti diingat-ingat lagi Sekarang saya melanjutkan lagi Nah, letak astronomis Indonesia yang berada tepat di garis katulis tiwa Itu membuat Indonesia menjadi beriklim tropis Siri iklim tropis itu adalah suhu jarak tinggi sepanjang tahun Dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius Yaitu sekitar 27 derajat Celcius Lama siang dan malam itu hampir sama Yaitu 12 jam Ya, 12 jam Oke, kita lanjutkan Nah, sekarang Jenis iklim Indonesia itu ada tiga Yaitu iklim tropis atau panas Iklim musim atau mudah Iklim laut Nah, iklim tropis atau panas itu sirinya adalah Lamanya siang itu hampir sama dengan malam Terus suhu yang tinggi itu mengakibatkan penguapan yang tinggi Dan berpotensi untuk terjadinya hujan Sedangkan iklim musim atau iklim muson Itu terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson yang berganti setiap 6 bulan sekali Sedangkan angin muson sendiri itu dibedakan menjadi dua Yaitu angin muson barat dan angin muson timur Angin muson itu bertiup sekitar bulan oktober hingga april Jelas Kita lanjutkan Iklim laut Sekarang iklim laut itu terjadi karena Indonesia Sudah enak-enak Ayo, dimatikan dulu Nicknya yang lain dimatikan Berdasarkan pendekatan Alfred Wallace Yaitu pendekatan biografi ya Kekayaan flora itu dibagi menjadi dua kelompok Flora, tahu enggak flora itu apa? Tahu enggak flora itu apa? Tahu enggak flora 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 pintar Oke Ya, betul Ya, matikan lagi Oke Oke Kekayaan flora di Indonesia Jadi, kelompok Yaitu yang pertama Kelompok Indomalayan Yang kedua Kelompok Indomalayan Nah Kelompok Indomalayan Kelompok Indomalayan Merati Ada juga Ada juga Ada juga Kapur ya Dan Bapur Bankirai Meranti putih Melati Meranti kuning Ya, banyak sekali Tentangnya Makanya Dan lain-lain Untuk kelompok Indomalayan Itu contoh Tanah Anggrek Dan Sagu Itu kalau untuk Kelompok Indomalayan Ya Nah Itu tadi adalah Kekayaan flora Di Indonesia Atau Itu Nah Sekarang Persebarannya fauna Bagaimana Hewan 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 Oke, memlanjutkan Oke, memlanjutkan Persebaran fauna Itu dapat dikelompokkan Menjadi Tiga corak Yang berbeda Yaitu yang pertama Itu bukan fauna Indonesia bagian barat Atau biasa kita Sebut dengan Tipe Asiatik Nah Tipe Asiatik Itu contohnya Tipe Asiatik Itu contohnya Baya Toke Lang Itu termasuk Tipe Asiatik Lalu yang Corak yang kedua Lalu yang Corak yang kedua Nah Kita sebut dengan Tipe Peralihan Contoh faunanya Apa saja Contohnya Apa saja Monyet Sapi Banteng Ya Itu termasuk Dalam Tipe Peralihan Lalu corak Yang ketiga Itu adalah Fauna Indonesia Bagian Timur Atau biasa Kita sebut Tipe Australik Nah Contoh Tipe Australik Itu faunanya Apa saja Di antaranya Adalah Beruang Kanguru Dan juga Kus-kus Nah Kus-kus itu Seperti apa Nanti kalian bisa Lihat ya Di Atlas Nanti seperti biasa Kalau waktunya habis Kita masuk lagi Seperti biasa Ya Nah Untuk iklim Cuaca Serta Tipe fauna Dan flora Di Indonesia Sudah tahu Sudah 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 ya Oke Kita lanjutkan Ya Ya Kenapa David Enggak usah Bentar Jangan sering tanya Ditulis atau tidak Seperti biasa Bagaimana Ditulis atau tidak Sekarang Tengahkan dulu Ya betul Daku Perhatikan dulu Tidak Oke Sebentar ya MENnya Ini ya Baterainya Oke Mungkin Akan dilanjutkan Miss Novi Kali ya Boleh Ya Tengah-tengah Ya oke Silahkan Miss Novi Dilanjut Ya baik Miss Novi Lanjutkan ya Berikut ini adalah Kenampakan alam Serta keragaman flora Dan fauna Di Indonesia Jadi dirangkum Dari yang tadi ya Itu kenampakan Alamnya ada Gunung Leuser Dan gunung Ring Ya Kemudian Nama sungainya Ada sungai Musi Dan sungai Asahan Nah di Sumatera ini Memiliki Cukup banyak Hujan Hutan Hujan Dan hutan Gambut Kemudian untuk Floranya Tumbuhannya Berarti ada Ini Bunga Bungong Jumpa Kemudian Bunga Kenanga Ya Faunanya Ada gajah Orang Hutan Dan Harimau Sedangkan Di Pulau Jawa Nama gunungnya Ada Semeru Gunung Merapi Nah ini Masih banyak lagi Contoh gunung yang lainnya Tapi hanya Dicantumkan beberapa ya Kemudian Untuk sungai Sungai di Pulau Jawa Ada sungai Pulauan Solo Sungai Citarum Di Tangerang Ada sungai Cisadane Ya kan Nah disini Di Pulau Jawa Banyak Hutan Hujan Tropis Dan terdapat Padang rumput Kering Di Jawa Timur Floranya Tumbuhannya Ada tanaman Salak Condet Ya Terus ada Tumbuhan Ke Gandaria Kemudian ada Faunanya Ada Hewannya Ada hewan banteng Ayam Bekisar Nah itu ya Untuk Kalimantan Di Pulau Kalimantan Nama sungai Yang terkenalnya Adalah Sungai Kapuas Sungai Kapuas Ini adalah Sungai terpanjang Di Indonesia Ya Diingat Kemudian ada Sungai Kayahan Dan Sungai Barito Di Kalimantan Nah di Kalimantan Sebagian besar Wilayahnya Ditutupi oleh Hutan hujan Kemudian Di Kalimantan Floranya Ada Yang terkenal adalah Tanaman Anggrek hitam Kaunanya Ada Orang Hutan Pesut Owa Bekantan Ya Next Nah Sudah tampil Belum Sudah Sudah ya Lanjut Sulawesi Di Pulau Sulawesi Ada gunungnya Gunung Lompok Bakang Ada Gunung Malino Kemudian sungainya Ada sungai Cenara Sungai Malili Dan sungai Poso Di Sulawesi ini Memiliki hutan hujan Kadang rumput Dan hutan bakau Floranya disana adalah Ada pohon eboni Damar Ya Pohon damar Nah sedangkan faunanya Ada maleo Puskus Anoa Selanjutnya di Kepulauan Nusa Tenggara Dan Bali Gunungnya yang terkenal adalah Gunung Rinjani Kemudian Gunung Tambora Gunung Batur Ya Kemudian ada Selat Selat Alas Selat Sumba Selat Bali Nah disana itu Didominasi oleh Padang rumput Yang kering Floranya Tanamannya Ada tanaman Ajang Kelicung Tanaman pohon Cendana Ya Pohon cendana ini Kayunya sangat wangi sekali Ya Harganya mahal Kayunya Apalagi kalau Kadang peti mati Pakai kayu cendana Wow Harganya luar biasa Kemudian disini Ada fauna Fauna itu Hewannya Ada komodo Jalak Bali Ya Ini kan di Kepulauan Nusa Tenggara Dan Bali Lanjut kita Kepulau Maluku Dan Papua Di Pulau Maluku Dan Papua Ada Gunung Gangkunora Dan juga Di Papuanya Ada Puncak Jayawijaya Puncak Jayawijaya Ini Puncak Atasnya Tertutup Oleh Salju Kalian pernah Lihat tidak Puncak Jayawijaya Nah ini Salah Salah Yang Gunungnya Ditutupi Oleh Salju Karena saking tingginya Dan saking dinginnya Di sana Puncak Jayawijaya Di sana Daerahnya Ditutupi Hutan hujan Dan hutan bakau Floranya Ada bunga Anggrek larat Bunga merah Ya Faunanya Ada cendrawasi Kemudian ada Burung nuri Ada Burung Raja Ambon Ya Itu Next Men Heni Next Ya Sedang proses Ya Ya Di sini Ada Menentukan Ide pokok Dalam Text Listen Sebentar ya Oke Di sini ada Menentukan Ide pokok Dalam Text Listen Ayo Ingat Kembali Langkah-langkah Menentukan Ide pokok Pada Text Listen Yang pertama Kalian Harus Mendatikan Dengan Sungguh-sungguh Text Yang Dibacakan Oleh Guru Ya Kemudian Yang kedua Catatlah Permasalahan Atau Apa Saja Yang Sedang Dibicarakan Dalam Text Yang ketiga Tentukan Kalimat Utamanya Dari Text Listen Yang Kalian Dengar Next Tunggu ya Ada yang Mau Masuk Diadmit Oleh Mem Heni Dulu Nah Berikut ini Sikap Kepedulian Yang Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila Pancasila Merupakan Pedoman Hidup Masyarakat Indonesia Dengan Berpegang Teguh Pada Nilai-nilai Pancasila Maka Akan Terwujud Mahat Yang Damai Dan Sejahtera Berikut ini Adalah Sila Pertama Nilai-nilai Luhur Dalam Sila Pertama Itu Adalah Hubungan Masyarakat Indonesia Dengan Tuhan Yang Maha Esa Berarti Ketika Kita Beribadah Itu Menunjukkan Pancasila Sila Pertama Kemudian Yang kedua Sila Kedua Sila Kedua Ini Nilai Luhurnya Adalah Hubungan Antara Manusia Yang Merupakan Hubungan Yang Sama Derajatnya Tidak Boleh Membeda Membedakan Manusia Tidak Boleh Karena Berbeda Suku Bangsa Kita Jadi Mengejeknya Tidak Boleh Membedakan Manusia Berdasarkan Kaya Miskin Tidak Boleh Kemudian Sila Ketiga Di Sila Ketiga Nilai-nilai Luhur Pancasilanya Yaitu Nilai Kebangsaan Dalam Masyarakat Indonesia Yang Bersatu Jadi Kita Harus Bersatu Menyamakan Nilai-nilai Kebangsaan Kemudian Yang Keempat Sila Keempat Ini Adalah Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Ada Jadi Apabila Ada Permasalahan Kita Selesaikan Secara Bermusyawarah Selan Selanjutnya Yang Sila Kelima Nilai Luhurnya Yaitu Setiap Warga Negara Perlu Berupaya Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Jadi Harus Adil Next Selanjutnya selamat menikmati